Dan akhirnya penyiapan sudah selesai Berhasil, Anda bisa mulai menghasilkan uang untuk iklan di rail Anda Kita klik selesai Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya mengaktifkan fitur iklan di rails Dan bagaimana caranya menambahkan akun pembayaran Oke, kita pilih saja di bagian Facebook ini Saya menggunakan Facebook original teman-teman Bukan pakai Facebook lite Kita klik di bagian profil Selanjutnya, di bagian sini ada fitur dashboard profesional Buat kalian yang belum tersedia fitur dashboard profesional Silahkan cek video saya yang sebelumnya Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur dashboard profesional Karena saya di sini sudah tersedia Kita klik di bagian dashboard profesional Kemudian di sini ada beberapa menu pilihan Kita scroll ke bagian bawah Nah, di sini ada fitur monetisasi halaman atau pen spek kita Dalam monetisasi ini Saya sudah memiliki fitur Ada star Iklan in stream Langganan Acara online membayar Dan ini fitur yang baru Iklan di rails Nah, bagaimana cara mengaktifkannya Kita klik di bagian siapkan Selanjutnya Anda sekarang dapat mulai mendapatkan uang dengan iklan di rails Jadi, jika kita mengupload video rail di Facebook Nanti kita akan mendapatkan bayaran uang Seperti itu teman-teman Jika kita sudah menyetujui untuk mengaktifkan iklan di rails Oke, langsung saja kita klik mulai Selanjutnya Di sini kita harus menambahkan info bisnis Anda Di sini saya menggunakan nomor bank Di sini saya sudah masukkan Tinggal dicentang saja Tapi kalau teman-teman belum memasukkan info bisnis Anda Nanti teman-teman tambahkan info bisnis baru Di situ kalian tambahkan namanya Kemudian jenisnya perorangan atau individu Dan dikasih nomor rekeningnya Karena di sini saya sudah mengisi Jadi tinggal saya centang saja Seperti itu teman-teman Kemudian kita klik selanjutnya Di bagian sini ada nama resmi Kemudian nama tengah dan nama belakang Serta tanggal lahir Pada saat kalian memasukkan info Anda Di sini harus menggunakan nama resmi atau nama asli kalian Jangan menggunakan nama penspeg atau nama samaran Karena nanti supaya mempermudah Nah di sini diisi nama Kalau ada nama tengah Kalau tidak ada ya di skip saja Kemudian tanggal lahir Tanggal lahir di sini harus disesuaikan dengan KTP kalian Jadi harus tanggal lahirnya juga sesuai Lanjut Di bagian alamat Kota kemudian negara kode pos Itu juga harus sesuai dengan yang ada di KTP Kemudian Untuk nomor telepon dan juga email Itu harus sesuai dengan akun Facebook kalian Jadi harus sesuai Selanjutnya Di bagian kolom ini Yang sering kesulitan ya teman-teman ya Tax Identification Number atau TIN Nah di bagian sini Teman-teman harus mengisi Nomor NPWP Ini sifatnya wajib diisi Bagi setiap orang yang mempunyai penspeg Kita isi Jika nomor NPWP ini sudah diisi Kemudian nomor registrasi PPN Ini tidak perlu diisi juga gak masalah ya teman-teman ya Dikosongkan saja Kemudian di sini kita klik centang untuk menyetujui perjanjiannya Kemudian klik selanjutnya Kemudian di sini tambahkan informasi pajak Atau tambahkan nanti juga gak masalah Dan akhirnya penyiapan sudah selesai Berhasil Anda bisa mulai menghasilkan uang untuk iklan di rail Anda Kita klik selesai Terima kasih telah menonton!